Murder me Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya M. Norgi Arbaen NIM saya 181-091-23-10023 Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Hari ini saya akan membawakan materi yang kelima saya yang berjudulkan Penelusuran Pustaka Penelusuran Pustaka memiliki subbab Seperti pertama, batasan tinjauan pustaka Yang kedua, kegunaan tinjauan pustaka Yang ketiga, isi tinjauan pustaka Dan yang terakhir, cara penelusuran kepustakaan Tapi pertama-tama, kita menuju dulu ke pengertian tinjauan pustaka Tinjauan pustaka adalah Sebagai penegaskan atas batas-batas logis penelitian Dan menjadi petunjuk bagi peneliti Untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak kerelevan Untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya Atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan Dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan Oke, sekarang kita berlanjut ke sub-materinya Yang pertama adalah batasan tinjauan pustaka Batasan tinjauan pustaka memiliki beberapa aspek Yang pertama, seluruh aspek penyakit yang diteliti Tidak perlu ditulis dalam tinjauan pustaka Hal-hal yang ditulis difokuskan pada aspek yang akan diteliti Dengan penekanan utama pada hubungan variable yang dipermasalahkan Dengan variable lain yang menjadi faktor penyebab maupun perancu Yang kedua, buku sumber pustaka sebaiknya tidak terlalu lama tahunnya Sehingga masih up to date atau 10 tahun Kecuali yang menjadi grand teori sebagai acuan kerangka teori di akhir bab 2 Tetapi setidaknya carilah terbitan yang terbaru Yang ketiga, gunakan hasil penelitian dalam artikel atau jurnal yang relevan Yang dapat memperkuat teori yang dibangun dengan sumber yang up to date Yang terakhir, membuat kerangka teori sebagai dasar Untuk mengembangkan kerangka konsep penelitian Dengan membuat kerangka teori Maka peneliti dapat meletakkan masalah yang sedang diteliti Dalam konteks ilmu pengetahuan yang sedang didalami Sekarang kita berlanjut ke kegunaan tinjauan pustaka Kegunaan tinjauan pustaka terdiri dari beberapa aspek juga Yang pertama, mengkaji secara permasalahan Mengkaji sejarah permasalahan itu sama saja meliputi perkembangan permasalahan Dan perkembangan penelitian atas permasalahan tersebut Pengkajian tersebut terhadap perkembangan permasalahan secara kronologis Sejak permasalahan tersebut timbul sampai pada keadaan yang terlihat Kini akan memberi gambaran yang lebih jelas Tentang perkembangan materi permasalahannya Atau tinjauan dari waktu ke waktu berkurang atau bertambah parah Apa penyebabnya? Mungkin saja tinjauan seperti ini mirip dengan bagian latar belakang permasalahan Yang biasanya ditulis di bagian depan suatu usulan penelitian Bedanya, kajian selalu mengacu pada pustaka yang ada Pengkajian kronologis atas penelitian-penelitian yang pernah dilakukan Atas permasalahan yang pernah dibantu Memberi gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dalam permasalahan tersebut Gambaran bermanfaat terutama tentang pendekatan yang dipakai dan hasil yang didapat Kita berlanjut Yang kedua yaitu membantu pemilihan prosedur penelitian Dalam merancang prosedur penelitian Banyak untungnya untuk mengkaji prosedur-prosedur Yang pernah dipakai oleh peneliti-peneliti terdahulu Dalam meneliti permasalahan yang hampir serupa Pengkajian meliputi kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur yang dipakai dalam menjawab permasalahan Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan prosedur-prosedur tersebut Kemudian di pet dipilih diadakan penyesuaian dan dirancang suatu prosedur yang cocok untuk penelitian yang dihadapinya Kita yang berlanjut Yang ketiga Yang ketiga yaitu mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan Salah satu karakteristik penelitian adalah kegiatan yang dilakukan harus dah berada pada konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada Pengkajian pustaka dalam hal ini akan berguna bagi pendalaman pengetahuan seutuhnya Atau unified explanation tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan Pengenalan teori-teori yang tercakup dalam bidang atau area permasalahan diperlukan untuk meremuskan landasan teori sebagai basis perumusan hipotesa atau keterangan empiris yang diharapkan Kita berlanjut yang keempat Yaitu mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu Di bagian awal tulisan ini disebutkan bahwa kegunaan tinjauan pustaka yang dikenal umum adalah untuk membuktikan bahwa penelitian yang diusulkan belum pernah dilakukan sebelumnya Pembuktian keaslian penelitian ini bersumber pada pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan Bukti yang dicari bisa saja berupa kenyataan bahwa belum pernah ada penelitian yang dilakukan dalam permasalahan itu Atau hasil penelitian yang pernah ada, belum mantap, atau masih mengandung kesalahan atau kekurangan dalam beberapa hal dan perlu diulangi atau dilengkapi Kita berlanjut yang ke nomor 5 Yaitu dalam menghindari duplikasi penelitian Kegunaan yang kelima ini agar tidak terjadi duplikasi penelitian Sangat jelas maksudnya, masalahnya, tidak semua hasil penelitian dilaporkan secara luas Dengan demikian, publikasi atau seminar atau jaringan informasi tentang hasil-hasil penelitian yang sangat penting Dalam hal ini, peneliti perlu mengetahui sumber-sumber informasi pustaka dan mempunyai hubungan akses dengan sumber-sumber tersebut Kita berlanjut yang terakhir atau yang ke enam adalah Menunjang perumusan permasalahan Kegunaan yang ke enam dan taktis ini berkaitan dengan perumusan permasalahan Pengkajian pustaka yang meluas atau tapi tajam, komprehensif, dan bersistem Pada akhirnya harus diakhiri dengan suatu kesimpulan yang memuat permasalahan apa yang tersisa yang memerlukan penelitian Yang membedakan penelitian yang diusulkan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya Dalam kesimpulan tersebut, rumusan permasalahan ditunjang ke mantapannya atau justified Pada beberapa formulir urusan usulan penelitian, seperti misalnya pada formulir usulan penelitian DPP FTG UGM Bagian kesimpulan ini sangat saja dipisahkan tersendiri agar lebih jelas menonjol dan ditempatkan sesudah tinjauan pustaka Serta diberikan judul keaslian penelitian Kita lanjut ke isi tinjauan pustaka Isi tinjauan pustaka terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan Pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu pendahuluan Pendahuluan biasanya ditunjukkan dengan peninjauan dan kriterian penetapan pustaka yang akan ditunjau Atau dapat diungkapkan dengan sederetan pertanyaan yang keinginan tahu Pada bagian pendahuluan ini pula dijelaskan tentang organisasi tinjauan pustaka Yaitu pengelompokan secara sistematis dengan menggunakan judul dan subjudul sebagai pembahasan umumnya Pengelompokan di dasar pada topik Cara lain berdasarkan pada waktu atau kronologis Kita lanjut Yang kedua yaitu adalah pembahasan Pembahasan disusun sesuai organisasi yang telah ditetapkan dalam bagian pendahuluan Pembahasan pustaka perlu dipertimbangkan keterbatasan bahwa tidak mungkin atau tepatnya tidak perlu Semua pustaka dibahas dengan kerincian yang sama Ada pustaka yang lebih penting dan perlu dibahas dan berinci daripada pustaka lainnya Dalam hal ada kemiripan isi, perincian dapat ditetapkan pada salah satu pustaka Sedangkan pustaka lainnya cukup disebutkan saja tapi tidak kerinci Dan yang terakhir adalah kesimpulan Kesimpulan adalah ringkasan yang menjelaskan tentang apa arti semua tujuan pustaka tersebut Oke, itulah tadi itu isinya pustaka Dan kita akan berlanjut ke cara penelusuran pustaka Cara penelusuran pustaka ada terdiri dari beberapa Yaitu penelusuran pustaka melalui sistem manual Ada yang sistem komputer Ada yang menggunakan CD-ROM Dan ada juga yang menggunakan internet Ya, contohnya seperti yang manual Manual ini biasanya misalnya kita ingin mencari buku yang ditulis oleh Arthur H. Landrock mengenai adhesive technology handbook Pada rak katalog pengarang, cari rak bug yang berupdate L yang merupakan update pertama dari nama terakhir penulis buku Selanjutnya kita mencari kartu katalog yang sesuai dengan nama pengarang dan judul buku yang diinginkan Ada pula yang penelusuran berdasarkan katalog judul buku Misalnya kita ingin mencari tahu dengan judul buku word adhesive Maka kita dapat menunjuk menuju rak katalog judul dan mencari rak per kode W Ya, ada juga penelusuran pustaka dengan sistem komputer Penelusuran pustaka dengan sistem komputer dapat menggunakan dua program sistem pencari yaitu sistem online public access katalog Dan sistem kontrol sirkulasi bahan pustaka Pada prinsipnya dapat digunakan kedua sistem ini sama yaitu semua unit opak yang tersedia terhubung dengan server Dan dapat digunakan untuk mencari informasi literatur mengenai koleksi buku umum Dan kita akan melanjut yang ketiga yaitu adalah penelusuran pustaka menggunakan CD-ROM Cara penelusuran data yang juga efektif dan efisien adalah melalui CD-ROM Dikenal juga dengan penelusuran TL The Essential Electronic Agricultural Library TL adalah komponen dari beberapa literatur pilihan dari majalah terpenting di bidang pertanian Khusus untuk para peneliti denaga negara yang sedang berkembang Penelusuran menggunakan TL ini mempunyai banyak kelebihan Karena pengguna dapat menelusuran secara cepat dan tepat Terutama jika menggunakan kata kunci yang akurat, tepat, dan spesifik Selain itu penggunaan dapat mencek teks penuh yang diinginkan Ada juga beberapa langkah dalam mencari informasi seperti melalui langkah basic search Ataupun melalui langkah browse Nah kita akan yang terakhir menuju penelusuran pustaka melalui internet Cara penelusuran pustaka melalui internet Memerlukan perangkat keras seperti hardware Ataupun software perangkat lunaka Perangkat kerasnya harus dilengkapi dengan modem Untuk sambungan telepon atau wireless Untuk sambungan LAN, network Dengan perangkat lunaka berupa program server browser Seperti internet explorer atau mozilla firefox Dan program mesin pencar Itulah presentasi saya yang bisa saya sampaikan Mohon maaf bila ada kesalahan kata Wabilahi taufiq dayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton